Saat Zulhas menawari Kaisang untuk maju dalam pilkada Jawa Tengah, Saudara Ketua Umum DPP Partai Amenat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan menawarkan posisi calon Gubernur Jawa Tengah untuk Ketua Umum Partai Solidas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep. Tawaran itu dilontarkan oleh Zulhas dalam pertemuannya dengan Kaisang di kantor DPP PAN Jakarta Selatan pada hari Rabu 14 Agustus. Namun permintaan PAN ini hanya disambut dengan tawa dari Kaisang saja. Putra bungsu Presiden Jokowi itu disebut malah melawak setelah mendapatkan tawaran itu. Dan selain itu, Zulhas juga menyinggung ia pernah meminta nama Kaisang berpasangan dengan anaknya Zita Anjani untuk maju dalam pilkada Jakarta. Namun usulan tersebut sayangnya langsung ditolak oleh Presiden Jokowi. Terima kasih FKDM-nya, ini teman-teman dia orang-orang sekali. Mas Kaisang, terima kasih, sudah selatuh lahir mengundur di kantor DPP PAN. Sekaligus, juga kami mengundang untuk Mas Kaisang nanti bisa hadir di PAN PAN tanggal 23. Ya, ada beberapa poin juga, politiknya sedikit sebenarnya, tapi lebih banyak kuyurnya. Tapi, tadi juga ada doa dari Ketum PAN supaya di tahun 2029 nanti PSI dan PAN berkoalisi dan bisa lebih dari 20%. Terima kasih.